Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat temua kawan-kawan yang dirahmati Allah bismillahirrahmanirrahim sepertinya udah saatnya saya melaporkan balik ke kepolisian udah saya perhitungkan segala sesuatunya dari 2014 saya selalu mengalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sekarang sudah 2020 masih juga kemudian menyerang saya dari berbagai sisinya orang orang yang selalu menyerang saya dan mengatakan saya pembohong penipu dan lain sebagainya membuatkan buku tentang saya dengan berbagai judulnya bismillahirrahmanirrahim setelah mengadu pada Allah subhanahu wa ta'ala bismillah saya insyaallah akan melaporkan balik seluruh orang-orang yang sudah berbuat seperti itu kepada kepolisian saya mendengar mereka juga melaporkan saya ke pengadilan negeri untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan moya vidi yang disebut bukan proyek saya bukan milik saya itu milik kawan-kawan saya yang dulu ketika kemudian patungan usaha kita niatkan sebagai kebangkitan Indonesia berjamaah kebangkitan kemudian umat yang bersatu melawan kapitalis melawan orang-orang yang kemudian mengambil hak-hak umat mencoba berdiri bagaimana kemudian semua opportunity bisa diambil direbut oleh umat sebuah kekuatan yang dimana kemudian umat berkumpul tidak ada satu pun kemudian proyek-proyek di dalam negeri usaha-usaha di dalam negeri bisnis-bisnis di dalam negeri yang kemudian tidak milik umat semuanya milik umat di saat yang bersamaan kemudian ada kawan-kawan dekat saya yang kemudian membangun moya vidi saya datang tapi pada saat itu kira-kira 11-12 atau deketan dengan patungan usaha yang hotel city lalu patungan usaha hotel city itu punya saya dan masih berdiri hotelnya sampai sekarang dua tower enggak ada yang enggak jalan semuanya jalan bahwa usaha belum menguntungkan ya memang usahanya begitu tapi hotelnya sudah berdiri dan setiap yang mengambil dana patungan usaha tidak pernah tidak ada yang kemudian saya tidak berikan semua saya berikan bahkan saya berikan keuntungan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala namun saya bilang hotel city ini lambang lambang bahwa bersatunya umat kemudian berdiri ini hotel bukan soal untung dan rugi tapi ini sekali lagi lambang kalau umat bersatu luar biasa kalau umat bersatu akan besar banyak yang kemudian dikompor-komporin akhirnya kemudian menarik dananya saya enggak keberatan dan bismillah saya bilang diatur ya pengembaliannya karena ya bayar bagaimana kemudian kita punya duit kadang ada kadang tidak ada tapi secara hotel city nya berdiri enggak ada cerita bohong-bohong silahkan datang ke hotel city di Tangerang di googling aja hotel city horizon Tangerang yang mengoperate juga horizon bukan sembarang operator dan horizon kemudian bahkan mengajarkan saya dan kami-kami semua untuk bismillahirrahmanirrahim bisa sendiri mengoperasikan hotel city itu nah bersama dengan hotel city patungan usaha alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ada moya fidi ada seorang ibu di magelang yang punya tanah kemudian kawan saya mas arjun dan mas arjanto membangun apartemen disana lalu karena teman deket mengelola pesantren darul quran solo juga orang baik orang yang berkhidmat dengan quran orang yang berkhidmat dengan agamanya Allah orang baik orang yang berkhidmat untuk kemudian anak-anak yatim anak-anak ahsu orang-orang yang berkhidmat untuk kemudian orang-orang yang memang punya sedikit duitnya lalu menjadi santri darul quran yang berbayar saya bantu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saya datang waktu itu saya bilang ini salah caranya saya baru aja ditegor waktu itu nih saya baru aja ditegor dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini gak jalan kita mesti nyari bentuk waktu itu kami juga masih nyari bentuk 2012-2013 masih dibimbing oleh pemerintah dalam hal ini OJK waktu saat itu kemudian akhirnya kami ya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala berkembang menjadi kooperasi Indonesia berjamaah lalu berkembang menjadi aset manajemen yang hari ini lahir aset manajemen syariah satu-satunya syariah setiap kemudian kita bikin yang syariah malah dibilang kita yang ilegal kita yang haram sudah ini udah 2020 bismillah saatnya saya melaporkan balik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya siapapun yang menjadi ekosistem mata rantai orang-orang yang itu-itu aja orang yang gak ada yang beda muncul sih orang-orang baru yang gak tau juga saya gimana ceritanya patron patron tuh keren banget apanya yang kemudian ilegal apanya yang kemudian money game justru kami ini yang kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ada di baris terdepan untuk kemudian menghadang money game kenapa kami kemudian ikut di bisnis multi-level karena kami ingin mewarnai kami sering dakwah kami sering kemudian bilang bila ada kemudian kota, kampung, tempat yang kemudian marak dengan kesalahan dengan yang haram, dengan dosa, dengan maksiat datang ke situ, jangan dijauhin jangan kemudian malah ditinggal bisnis juga begitu di perdagangan, halal kementerian perdagangan tuh ada banyak divisinya ada banyak bagiannya diantaranya adalah bisnis yang konvensional dagang bener jadi hanya kemudian distributor agen, reseller itu bisnis biasa, konvensional dan itu ada divisinya sendiri tapi multi-level juga ada divisinya tersendiri selama ini haram selama ini yang masuk itu bukan umat selama ini yang masuk orang lain kekeruk duit ini buat orang lain kekeruk duit ini itu bukan buat kita buat umat ini sesuatu yang saya bilang ini dakwah, bismillahirrahmanirrahim ayo kita masuk bahkan diambilnya bukan oleh pengusaha pengusaha Indonesia diambilnya oleh pengusaha Singapura pengusaha Malaysia ada yang pengusaha Amerika saya masuk konsultasi dengan DSN MUI ini kalau begini gimana caranya ayo buka matanya umat ini udah banyak diinjek orang umat ini udah banyak kemudian dipukul orang umat ini udah banyak kemudian ditinggalkan orang umat ini kemudian udah banyak diperas oleh orang umat ini udah banyak kemudian diambil duitnya oleh orang triliunan rupiah masuklah kemudian kita kita kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ngurus semua regulasinya ngurus semua regulatornya pokoknya sekarang semua yang terlibat bismillahirrahmanirrahim saya udah gak ada keraguan lagi akan laporin balik bismillahirrahmanirrahim gak bener sudah ngelaporin di pengadilan negeri juga saya tungguin gak pernah menang di kepolisian manapun bukan karena saya ini deket sama pemerintah gak ada cerita saya makai jalur pemerintah saya kalau di BAP saya dateng gak pernah saya gak dateng di BAP termasuk yang terakhir di Surabaya saya diem gak bener juga sekarang jadi saya gak diem iya teman-teman saya bilang ini udah jadi buku ditulis sebagai buku anak-anak keturunan saya melihat membaca mendengar ayahnya nanti kakeknya disebut penipu bukan cuma disebut tapi ditulis ayo bismillah dari mulai buku yang pertama mereka tulis sampai yang terakhir nanti kita akan bedah bukunya kalau ada sebuah kesalahan disana saya Yusuf Mansur tidak pernah gak gentle saya akan gentle saya salah saya perbaiki tapi bila mana di dalamnya memang tetap ada kebohongan dan ada fitnah ya bismillahirrahmanirrahim ya ayo pokoknya sudah niat sudah niat akan laporin balik bismillahirrahmanirrahim gak bener kok Moia Fidi itu ya setelah kemudian terjadi kegagalan proyek bedain antara penipuan dengan kegagalan temen saya Mas Arjun dan Mas Arjanto itu gagah membangun apartemen Moia Fidi kenapa gagah karena disana kemudian dengan izin Allah ada moratorium pada saat itu kemudian ada kebijakan-kebijakan apalah gitu ya yang dari pemerintah yang membuat tidak bisa dibangun tidak bisa dibangun Moia Fidi itu lalu saya bicara nih dengan teman-teman siapa yang kemudian pada ikut oh yang ikut orang-orang petren begitu satu saja ada yang nyerahkan Moia Fidi duitnya langsung ke saya haram saya berdiri haram saya hidup satu aja gak ada tidak ada menyerahin duitnya juga sama orang lain ke rekeningnya orang lain bedah rekeningnya ada PPATK kok ada BI kok jangan karena ya semua diinvestigasi tapi yang diinvestigasiin ini sekunder semua satu aja ada orang yang menyerahkan langsung Moia Fidi ke saya satu saja sehingga saya bisa disebut sebagai benar-benar penipu dan menipu umat satu saja saya yakin demi Allah demi Quran yang ada di kepala saya demi Quran yang ada di hati saya demi kemudian satu juta anak-anak rumah tafis gratis gratis satu juta dengan izin Allah di belakang saya tidak usah lah itu menjadi amal soleh saya kalau betul-betul saya menipu Moia Fidi gak ada ceritanya justru demi Allah tanya dengan yang semua dikembalikan buat teman-teman yang sudah saya bayar yang saya kembalikan yang saya ganti ayo bersuara benarkah Yusuf Mansur itu menipu ayo bersuara karena sekarang saya sudah bersuara saya tidak diem lagi saya sudah bersuara bersuara jangan tidak bersuara teman-teman ngasihnya kemana proyeknya dimana tapi saya mengembalikan dengan izin Allah kenapa karena waktu itu saya bilang siapa yang ditipu gak ada yang ditipu itu sebenarnya itu gagal tapi oke lah siapa yang jadi korban gak ada yang jadi korban juga sebenarnya karena itu kemudian tidak jalan proyeknya tapi oke lah bismillahirrahmanirrahim siapa ternyata teman-teman petren lah saya cinta sama petren terus saya tanya juga berapa duit 1,5 miliar oh yaudah lah bismillah kalau cuma 1,5 miliar saya ganti aja udah jangan pada ribut diem dah udah saya ganti tapi diatur ya gitu saya malah ganti gak apa-apa sumpah orang sumpah benar dan saya tidak nyumpahin orang saya nyumpah benar kalau emang saya nipu saya bohong ada Quran juga bismillahirrahmanirrahim saya gak kemana-mana saya sudah bilang kok dari sejak yang ketemuan pertama kasus yang pertama dulu saya diep saya ngalah iya ente harus ganti iya saya ganti gini-gini iyaudah pokoknya yang ikut tapi setiap apa dijadikan pukulan balik setiap apa dijadikan pukulan balik nah yang sekarang udah sangat lewatan gak benar lah yang serius lah saya nipu yang benar yang serius lah gitu lalu kemudian teman-teman moya vidi dialihkan ke hotel city ya karena hotel city punya saya punya kita dialihkan gak pernah naruh di hotel city saya bilang udah ya yang naruh di moya vidi nih sahamnya saya bayar dengan dengan saham hotel city nah belakang hotel city yang pada naruh moya vidi pada narik orang dikopor-koporin juga padahal saya bilang itu lampang berdiri hotel umat berdiri itu saya ganti loh kemudian pada narik saham yaudahlah ayo bismillah saya kasih saya kasih sampai sekarang paling sisanya tinggal berapa 100 atau 200 juta gitu udah dibayar semua dan gak benar karena orang dibayar karena saya mengajarin kebaikan demi Allah teman-teman wali santri pada dihina orang santri-santri saya pada dihina orang teman-teman saya jadi panitia pada dihina orang orang pada takut manggil saya orang pada takut ngundang saya apaan ini coba aja lihat di pengadilan negeri kalau emang nanti saya kalah saya harus bayar bismillah kita bayar kita lihat coba apa yang benar asal hakimnya objektif dan saya percaya hakim objektif sama seperti polisi saya bilang dilaporin ke polisi mana aja saya percaya polisi itu objektif eh giliran saya yang menang dimana aja dianggapnya apa saya dekat sama pemerintah lah ini dibantu pemerintah lah gak arong saya di BAP justru yang melaporkan itu banyak yang tidak BAP karena gak jelas yang melaporkannya sekarang ini yang melaporkannya kemudian saya laporkan yang teriak-teriak saya penipu saya laporkan semua pengadilan apa semua orang yang di belakang layarnya juga saya laporkan istri-istri yang pada mendukung yang melaporkan itu juga saya akan laporkan karena sering komen di Instagram saya juga begitu saya lihat-lihat oh istrinya si Fulan oh ya sudah pokoknya sekarang yang ngomong macam-macam kita screenshot dan kita laporkan semuanya kita kejar terus gak ada gak bisa saya pengen bikin Tafis Kur'an di seluruh desa di seluruh tanah air gak mau saya ada yang ganggu jangan sampai orang kemudian ngeri masih mau buka rumah Tafis tapi gak mau masuk kenapa terus masuk penipu gak begitu gak begitu terus Pai Tren dibilang money game orang yang udah pada daftar-daftar minta duit balik balik bagaimana ya ayo dong kita usaha ayo dong kita jalan ayo dong kita tuntaskan jangan mau dikumpulin orang enak aja ngatain usaha kita ilegal ini saya itu ngurusin kelegalan umat dari mulai awal sampai akhir enggak lah gak ada judulnya kita begini begitu insyaallah gak ada saya masih ustad yang seperti dulu bahwa saya punya kesalahan ya siapa juga yang gak punya kesalahan ayo bismillah bukan begini caranya saya sendiri ngajarin sama orang kalau ngeliat orang salah deketin perbaiki lah mereka-mereka bukan pengen diperbaiki kok bukan pengen saya diperbaiki enggak pengen ribut pengen rame bismillah lah pokoknya saya udah niat udah bilang saya pengacara saya teman-teman kepolisian juga pada gereget ini laporin balik aja pada padang telepon nama saya WA dari mana-mana saya bilang gak usah gak usah tapi sekarang udah waktunya udah waktunya buat yang mendengar ini ya yang selam pasti ada di dalam kok orang sering komen bismillah saya udah niat apapun yang terjadi saya mau laporin kalau saya yang kalah sampai saya masuk ke dalam penjara di dalam penjara kita bikin pesantren insyaallah bukan berarti saya nantangin saya udah dua kali di penjara juga saya udah tau di dalam kayak gimana emangnya bahaya apa gak ada yang bahaya lagian kalau masuk bukan karena persoalan kita kalau masuk karena bukan perbuatan kita kalau masuk karena kita di fitnah ah itu kita bahagia kita seneng kita demen udah di dalam nanti itu di dalam itu jadi murid saya di dalam itu jadi santri saya di dalam sama-sama kita mengaji di dalam sama-sama kita belajar Quran mungkin tugas saya nanti ada yang di sana gak masalah gak masalah sama sekali gak masalah lagian kalau urusan begini berapa tahun juga sih di penjara kalau emang mereka merasa menang lalu saya kalah dan benar-benar menang saya benar-benar kalah bismillah gak apa-apa di dalam saya ngajar Quran di dalam saya ngapalin Quran lagi yang balikin Quran lagi berikut nomor ayatnya bismillah kalaupun nanti di pengadilan negeri yang perdata saya harus kalah kemudian hakim menyatakan saya harus bayar kita bayar gak apa-apa kita saya jual tanah dah buat bayarnya tapi berani apa uang yang gak halal kemudian dipakai kerugiannya dua setengah juta katanya ada lima orang lalu minta ganti lima miliar apa-apaan sustantifnya juga sustantif moya vidi yang bukan ya perbuatan saya dan itu bukan penipuan juga sekarang udah saya udah mau ngelaporin aja udah bismillahirrahmanirrahim asli dan saya mau ngelaporin sampai ke atas-atasnya tuh jadi sampai ke atasnya nih siapa nih atasnya gitu kita udah tau pokoknya saya kejar terus bismillah gak gak bener kita bikin gak bisa tidur udah biarin aja saya udah bilang nih sama keluarga siap-siap nanti penuh dengan fitnah kalau emang ada fitnanya bismillahirrahim ada banyak teman-teman kita yang juga mendukung insyaallah pokoknya kita akan laporin balik semua termasuk yang testimoni kesaksian-kesaksian kita laporin aja udah apalagi terakhir bikin di masjid masjidnya Allah dipakai buat ngomongin orang iya kalau bener omongan itu merahdang kemarin saya itu di masjid loh gila wah gak bener udah udah bismillah saya saya berhari-hari terakhir ini nih ini mesti saya lakuin dari dulu ini kasihan ini yang pada bener teman-teman pada mau bikin rumah tafis dihadang orang kami gak menerima penipu astagfirullahaladzim eh udahlah pokoknya yang sekarang ini gak ada cerita kita mau ngelaporin balik tuh saya minta duit booking seat umroh ya ayo dong selesaikan sampai ada orang ngomong saya gak mau ikut umroh sama Yusuf Mansur ini saya lagi curhat tapi ini bukan sekedar curhat bener-bener kita mau berangkat kita mau berangkat ke baris krim kita mau laporin balik udah ya gak emang ini gimana gak ngegas udah 6 tahun ini dari 2014 masih ngalah aja saya sering bilang jawabannya itu harus jawaban prestasi tapi mereka bukan pengen jawaban kok tau nih orangnya tau pasti ntar ngeliat dan saya naikin juga kok di IGTV nih Bismillahirrahmanirrahim udah biar aja umat ngeliat sekali lagi saya bilang kalau saya salah saya siap salah dari dulu saya udah siap salah kok malah saya siap ganti kok udah ganti malah buat temen-temen patungan usaha yang memang belum keganti yang udah keganti ya bicara dong bantuin saya juga dengan izin Allah kayak apa Yusuf Mansur hilang kah lari kah gak ada yang belum keganti ya sih biar atur cash flow karena ini kan ganti kalau hotelnya kan masih ada kepemilikannya gak hilang tapi kalau mau narik ya sabar saya akan cari dananya ya begitu-gitu dikomporin saya jadi kayak penipu lah ya yaudah dah kita laporin balik sesuai dengan permintaan temen-temen banyak supaya mereka juga tidak diginiin tidak digituin yaudah waktunya ini bismillah betul udah waktunya saya selama ini jaga gimana ya sesama umat masa iya sih kita berantem udahlah biarin rupanya makin menjadi-jadi hati-hati sekarang yang pada ikut komen yang ikut komen sekarang pokoknya saya screenshot saya laporin juga gak ada cerita udah pokoknya gak ada cerita hati-hati bener ya yang di facebook-facebook tuh pokoknya semua nih yang hulu ke hilirnya saya udah bilang nih sama temen-temen pengacara semua udah langsung diteliti siapa akun-akun siapa yang ikut nyerang dan dia harus mempertanggungjawabkan yang dia serang dia ikut nuduh kita sebagai penipu dan pembohong karena apa karena emang kemudian ikut ikut terprovokasikan ikut terprovokasi saja saya bilang ikut dilaporin biar pada gak ngomong sembarangan saya dibilang kemudian ikut makan duit sedekah yang bener lah buktiin aja gitu loh ayo buktiin dibilang ini cerita sedekahnya palsu lah apalah ayo ayo dong yang bertestimoni sedekah salawat istighfar ayo bunyi jarang loh saya ngomong seperti ini dan ini langsung saya kasih juga ke semua media juga bahwa saya akan melaporkan balik demi Allah akan saya melaporkan balik biar aja udah gak ada udah ini mestinya dari dulu saya lakuin tapi baru sekarang kemudian saya bicara biarin dah karena ini kasihan panitia-panitia tempat saya ceramah ikut diserang orang wali-wali santri ikut diserang orang santri saya yang gak bersalah juga diserang orang itu dia bener kalau saya diem aja kasihan jemaah betul itu yang cinta sama saya diserang orang gak ada udah pokoknya sekarang mah kita laporin termasuk semua orang yang kemudian ikut bersuara itu yang akan kita laporkan iya bener pokoknya bismillah gak suka apa kita ini lagi berjuang multi level syariahnya yang pertama imani syariah yang pertama manajemen aset manajemen syariah yang pertama kita pertama 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 karena kita ini di depan di urusan ekonomi pengen banget umat jaya pengen banget umat bangun pengen banget umat merdeka pengen banget umat kemudian sukses menang di atas yang lain di negerinya sendiri dulu saya diem aja tapi sekarang enggak lah karena kita pengen bangkit kita pengen bangun dua nih yang saya lakukan melaporkan balik dan membuat buku isinya juga koreksi terhadap buku-buku yang isinya saya di fitnah dan saya kalau ada yang memang benar tidak segan-segan saya bilang itu benar isinya saya salah waktunya nih karena dengan saya dilaporkan yang kepolisian kan SP3 tuh SP3 nya aja dicurigain polisi dicurigain gimana ya ya sekarang udah saya bilang saya agak berubah nih sekarang Bismillah dan judulnya ini menegakkan juga kebenaran mereka kan menganggap menegakkan kebenaran ya kita menegakkan kebenaran kita adu bukti aja sekarang hati-hati kalau ada yang komen macam-macam apalagi followernya sampai nol buzzer-buzzer pokoknya itu langsung kita teliti keatasnya siapa termasuknya membiayainya siapa itu yang kemudian kita akan ambil kita akan angkat bener udah gak ada cerita udah teman-teman pengacara yang percaya sama saya teman-teman kemudian pengacara yang kemudian yakin saya gak salah yuk sini di belakang saya Bismillah apalagi kemudian ngelaporin ke pengadilan negeri dengan substansi yang itu lagi itu lagi moya vidi lagi moya vidi lagi itu ibunya tuh sampai sakit-sakitan tuh yang punya karena setiap saya dilaporin kan juga semua ekosistem saya kan ikut dilaporin juga ikut bersaksi untuk sementara orang untuk sebagian orang ikut bersaksi itu gak bener ikut bersaksi aja kan buat orang kecil megemeter sampai sakit loh dosa banget tuh orang kasian nah dengan didaftarkan pengadilan negeri kayaknya udah bersorak-sorak gitu nih ayo laporin lagi nih sekarang ke pengadilan negeri ya ayo dah jarang-jarang ya saya kayak emosi gini emang emang gimaran nih udah udah 6 tahun udah 6 tahun dan gak ada yang investasi beneran loh ya bukan yang fitnah loh ya kayak patungan usaha gak ada yang saya gak kembalikan kalau emang mau narik tapi saya kasih tau kenapa sih emang narik jangan kena fitnah lah hotelnya berdiri kok hotelnya ada kok gak mau ya umat punya hotel bahwa belum untung ya ya iyalah usaha hotel daripada susah tapi berdiri kita kan bilang kita pengen ngeliat oh itu pesawat kita begitu penumpang duduk kaptennya ngomong pramugari pramugaranya ngomong selamat datang di pesawat anda sendiri itu yang saya pengenin kita kan ngeliat kilang minyak oh itu kilang minyak kita umat ada disana ngeliat jembatan ngeliat jalan tol jangan ngutang ke luar negeri itu kemudian perjuangan kita enggak kok masih sama saya sama pemerintah juga masih sama yaudah jangan ngutang sama ayo bismillah kita bisa kita patungan nah patungan itu yang lagi dihajar pasti iya saya rela coba yang terakhir Surabaya perumahan syariah bener-bener dianggapnya itu saya yang nipu ketemu juga enggak sama yang bikin perumahan syariahnya hanya gara-gara mereka nyantumin nomor saya foto saya nama saya lalu bilang kemana-mana nanti akan ada rumah tahfiznya Yusuf Mansur sekolahnya Yusuf Mansur pesantren Yusuf Mansur saya enggak tahu itu enggak ngerti ketemu saya juga di tempat acara sama kayak orang-orang lalu foto sama saya sama sama orang-orang diberitain di TV saya diem aja kemudian itu digoreng lagi sama mereka-mereka yang sama lagi orang-orangnya sama orang-orang itu itu aja Ustaz lo nipu lagi ya Allah nipu lagi saya di BAP loh BAP beneran bukan karena saya dekat sama siapa enggak kita dekatnya sama Allah saya pengen banget ngeliat jalan tol punya umat ngeliat kilang minyak punya umat ngeliat terminal punya umat ngeliat smelter punya umat ngeliat tambang ini tambang itu punya umat ngeliat perumahan ini perumahan itu punya umat ngeliat semua opportunity di Indonesia ini punya umat enggak ada yang berubah saya enggak ada yang berubah Bismillahirrahmanirrahim pokoknya udah kita laporin polisi aja Bismillah udah serah kalau emang ngelaporin saya yang bakal kalah udah saya udah siap juga kakak dan Surabaya itu itu juga kelewatan itu orangnya bukan kita itu sama sekali saya bilang sama polisi pereksa rekening pak saya siap saya juga gak pernah ke perumahan itu mereka ketemu saya di jalanan menuju ke bandara atau apa ya saya mana tahu orang deketin saya gampang kan ada irisannya enggak ada urusannya enggak wartawan yang nulis juga sama bukan pengen dapet kebenaran tapi pengen ngoblo-ablo apa aja udahlah saya udah deketin juga saya udah mahaba udah turun hati saya tapi tetep aja begini lalu saya ngeliat nih makin hari ekosistem saya makin diserang nih kasihan nih orang-orang saya kalau saya diem aja Surabaya ini sebentar lagi akan ada klarifikasi tuh dari kepolisian sebenarnya klarifikasi dari kepolisian tuh banyak banget cuman gak didengar karena bad news itu good news memang di Indonesia masih begitu cuman kan mesti saya blow up lagi tuh nih SP3 ini SP3 ini SP3 kemana aja SP3 ya saya pikir juga termasuk yang terbaru-terbaru tuh kiblatnet demokrasi atau apa itu saya melaporin juga biarin aja udah mereka sih wartawannya ngubungin saya ngontak saya ada yang ngontak saya juga dan beberapa lagi tau ibu apa sekalian kita sikat beneran beneran udah gak ada udah sekarang sampe akar-akarnya udah iya udah pokoknya semua kita periksa mereka juga kotak saya sih tapi saya yakin nih ngontak juga sama aja karena bukan pengen nyari berita tapi pengen heboh pengen nyudutin saya gitu entah jawaban saya di screenshot lah apalah enggak lah udah pokoknya semua nih bismillah kita mau laporin udah hati-hati nih buat temen-temen yang komen-komen gak bener mulai dari pagi ini yang komen gak bener termasuk di facebook pokoknya kita mau screenshot dan mau ikut kita laporkan saya enggak apa-apa udah kemarin saya bulat-balik ke kepolisian BAP tapi hari ini ke depan saya bulat-balik ke kepolisian ngelaporin balik hati-hati hati-hati dah pokoknya sekarang hati-hati jangan sampai kemudian temen-temen jadi ikut bermasalah gara-gara percaya terus ikut nyebar-nyebar yang nyebar-nyebar itu pokoknya kita lingkerin dan ini saya udah nyuruh temen-temen nih di sekitar saya cari semua yang ikut memojokkan ikut nyerang ikut memfitnah ikut ngegibah percaya sama mereka yang memfitnah lalu terus ikut memfitnah lagi dah gak apa-apa nih udah tanggung keruh juga kalau ini juga saya mau sebar kok ke temen-temen media juga jadi pokoknya ada komen gak bener pokoknya hati-hati lah salah aja kalau komen mah karena itu akan kita screenshot kita akan kejar betul saya gak pengen usaha kita lagi membangun ekonomi umat kemudian malah dihancurin akhirnya kita gak punya kesempatan lagi udah beres loh semuanya regulasi udah beres OJKBI udah beres Kementerian Perdagang udah beres udah waktunya sekarang ayo kita jalan betul karena udah halal udah syariah bahkan dan udah legal buat semua temen-temen yang pada pengen ngembalin duitnya sini aja ngobrol nanti saya siapin posko deh di Daluk Quran sama di Petren ngobrol yuk ini ini karena provokasi atau karena gak ngerti karena provokasi atau karena gak tau karena provokasi karena fitnah atau karena gak paham karena provokasi fitnah atau karena emang gak jalan mesti dibedain nanti saya siapin deh posko di pesantren sama di apa Petren kalau yang nanti gimana-gimana kita yang bantu yang emang gak umrah ya sampai umrah yang kemudian sudah ikutan sampai benar-benar jadi Bismillah Bismillah udah dengan begini aja saya pertama kali muncul kan dengan begini habis ini gue saya nanti mau mau pes conference juga Insya Allah terus jalan deh ke Baris Krim barang-barang aja ke Baris Krim kalau ada yang mau ikut Bismillah Alhamdulillah lagi saya gak kemana-mana rumah saya jelas saya masih di TV di Soknet saya aktif di Instagram di Facebook mau ngapain kalau emang nipu ya kagak nongol lah ngapain nongol udah diberitain kayak gini masih mau nongol agak jarang-jarang teman-teman juga punya ustad kalau ustadnya salah ya didoain ya dibenerin tapi dibenerin mungkin begini caranya enggak lah saya gue mau ngadu nih maagim mau minta izin beliau mau ngelapor-laporin balik udah udah lama ini 24 ayo yang mau komen apa kita diskusi dikit iya mas bagus wajib press conference iya press conference sama ngelaporin siang bunda nuris di Hongkong kasian kayak nabung tanah nabung tanah itu bener ada ini saya bilang jangan sampai tanah-tanah itu dikuasain oleh orang-orang yang gak bener tanah-tanah dikuasain oleh pengusaha melulu yang gak ada belanya sama agama gak belanya sama umat saya mau lapor sama guru-guru saya mau izin sama guru-guru saya dulu saya disidang juga sama Habib Rizik dan kawan-kawan dulu tahun berapa tuh ya saya diminta dateng ayo setiusuk kelarifikasi saya dateng kata Habib Rizik kamu bantu menjelasin ada orang bikin buku begini-begini ya bib insya Allah saya dateng begitu saya dateng kayak-kaya udah pada ngumpul nah orang yang bikin bukunya gak dateng waktu itu apa kata Habib Rizik dia peluk saya ente berarti yang bener karena ente berani dateng itu yang bikin buku ente gak berani dateng gak dateng berarti mereka itu bohong ente yang bener Habib Rizik tuh ntar saya silaturahim sama beliau tekangen juga terus kalau saya pas umroh yang besok nih kalau jadi umroh ini saya mau silaturahim mau block dia mau kemudian cium tangan minta doanya pokoknya hati-hati nih sekarang sekarang yang 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 memprovokasi yang kemudian ada fitnah pokoknya kita laporin udah gitu aja adu bukti aja udah nah ini ya ini makasih Mbak Ria ya Ustaz selama ini sabar banget beneran fitnah itu udah kemana-mana saya screenshot status WA temen yang penuh kebencian sama Ustaz nah itu status WA itu screenshot nomornya mana kita laporin udah gitu aja sekarang gak ada ceritanya udah-udah jangan kan yang jelas ada nomor WA nya jelas betul ada isinya tuh akun gak jelas aja kita kejar karena dia pasti ada orangnya tetap ada orangnya yang gak bisa enggak gak bisa enggak buzzer juga ada orangnya pasti kita kejar bismillah udah Pak Ustaz saya mau tanya hukum yang ngutang di bank dibolehkan atau tidak saya udah bilang selama ini saya tidak bicara soal hukumnya karena itu debatable tapi saya bilang ngapain juga sih hutang di bank ayo kita kemudian istighfar kita solawat kita mohon sama Allah sehingga kita gak perlu ngutang gitu lah ya sih gak ada hutangnya ya bismillah lah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bikin kita jadi banyak dibimbingan Allah subhanahu wa ta'ala laporin aja Ustaz sekarang jaman udah makin serem banget kalau dibarbarin iya bismillah siap dukung ta'a teman-teman di FB juga pada sebar hoak tentang Ustaz nah itu FB FB yang pada nyebar-nyebar itu semua kita laporin gak ada cerita udah mana lagi ini saya lagi bacain komen-komen Kang Asdin Masya Allah Ustaz semoga Allah selalu muliakan dan bagian maaf ya Asdin ya saya udah sampai pada keputusan laporin balik udah bismillah aja Ahmad Sofyan ya Ustaz ngapa jadi berubah ayolah yang sabar-sabar yang ini udah udah sampai ke pengadilan negeri juga katanya dan kasihan teman-teman ini Sofyan ekosistem saya kasihan mau pada dakwah di daerah dihadang-hadang karena sesuatu yang fitnah ya harus dijawab gak apa-apa lah udah bismillah ya begitu aja udah insya Allah ini didengar juga oleh mereka-mereka yang selama ini juga selalu bikin kayak gitu terus dan kalau ini didengar oleh beliau-beliau juga belum nyebut nama kan bismillahirrahmanirrahim insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan saya melaporkan betul sampai ke atas-atasnya oke dah bismillah terima kasih buat semuanya insya Allah nih live-nya saya naikin di IGTV jadi biar gak hilang live IG-nya makasih ya pokoknya hati-hati mulai sekarang teman-teman semua hati-hati jangan sampai kemudian udah dilaporin aja kemudian pada nangis-nangis saya emang dari 2014 diserang melulu sampai 2020 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah urusan-urusan juga jadi sedikit banyaknya macet gak ya gitu lah bismillah lah kita jawab-jawabnya di polisi sama di pengadilan kalau emang iya jadi ke pengadilan bismillah makasih ya pagi-pagi dengerin orang marah tapi ya udah lama mesti begini yuk kita baca salawat dulu bener makasih gigih putra salawat dulu tat barang-barang bentar yuk Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alih wa ashabih wa ummatih Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alih wa ashabih wa ummatih Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alih wa ashabih wa ummatih kasus perumahan Surabaya itu itu gak banget sayang gak banget gak ada terlibat sama sekali gak terlibat teman-teman juga upset baru pertama kali nangkep orang brosurnya kemudian bener-bener ada wajah saya ada muka saya ada ada perjuangan tahfiz kita itu yang kemudian disut sama tv sama media-media kalau diyakini sebagai perumahan fiktif yang saya bener-bener ikut gak ada gak ada ntar saya juga mau datang ke bores sudah janjian sama penyidiknya saya mau datang mau di BAP demen saya mau di BAP kenapa demen ya klarifikasi terbaik di kepolisian pengen ketemu juga saya itu sama yang perumahan fiktif itu mukanya kayak gimana buat yang udah percaya bahwa saya nipu gak apa-apa gak ada masalah dia cuma percaya tapi kalau sampai kemudian dia ikut menyebarkan bahwa saya penipu itu juga akan kita hajar lagi nubi aden dah siang wali-wali santri siang santri-santri gak sekarang mah udah saya udah mau belajar juga dari mas dedy di korburizer gak sekarang mah pokoknya yang rese langsung kita laporin udah gitu aja dah selesai urusan bismillahirrahmanirrahim udah nanti begitu dilaporin juga nanti wartawan pada ngejar juga kok udah pokoknya saya bilang kalau saya ada salahnya saya suk mansel tidak segan-segan saya minta maaf beneran buat teman-teman yang tergabung di Moya Fidi yang sudah saya kembalikan duitnya bicara dong ayo bicara bahwa itu bukan proyek saya saya hanya berbuat baik mengganti masa yang mengganti dibilang yang nipu serius lah ada pun patungan usaha saya udah bilang ayo patungan usaha hotelnya ada loh kita tuntasin aja hotelnya kita bagusin kita kemudian bikin untung itu aja malah selama ini kan ada kerugian-kerugian yang kemudian kita tanggung kita bayar gak pernah kita kemudian nyuruh teman-teman yang patungan usaha itu jadi ikut nanggung gak ada kita terus yang nanggung upload fotonya ya tad biar kita-kita tidak ketipu sama orang itu yang Surabaya itu ya udah ditangkep orangnya asli saya penasaran kok bisa-bisanya ngomong katanya juga aneh hadir di acara motivasi gak ada yang gak ngerti juga saya pengen ngundang saya lagi ngiriin nih tapi begitu ada yang muncul aja disini nih muncul ada akun-akun muncul yang kemudian dengan izin Allah dia ngerang per hari ini yang kemarin juga apalagi per hari ini udah kita linkerin mau kita screenshot saya suruh temen stand by cariin dah udah tuh apa tuh nanti kita ikut laporin akun-akunnya ya saya nanti mau minta sama polisi ya untuk yang kasus Surabaya saya minta sampai keselnya orang itu terus mau video live video bener gak lo ngasih duit sama gue bener gak lo gue ikut tanda tangan bener gak lo gue kemudian ada MOU ayo coba kita live-in aja ntar kalau emang boleh sama polisinya Bismillah dah masuk yang pada kesaksian-kesaksian itu yang katanya 2 juta lah 2 juta mana sih emangnya mitra Petra juga ada berapa sih sampai 2 juta gitu ih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maafin ya temen-temen ya hehehe pagi-pagi saya live beginian udah insya Allah habis begini kita langsung ambil langkah yang mestinya langkah ini dari dulu Bismillahirrahmanirrahim ayo